Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang jam malam bagi anak Pengajuan ini telah dilakukan sejak 3 bulan lalu Nanti jika disahkan maka Raperda ini bakal menjadi tambahan dalam Perda Ketertiban Umum atau Iptibum Peraturan jam malam anak yang sudah diajukan sebagai Raperda sejak 3 bulan lalu itu akan menerapkan jam malam untuk anak-anak hingga usia 18 tahun Mereka berada di luar rumah hanya sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat Di atas waktu itu anak-anak sudah berada di rumah Tidak ada lagi anak-anak berada di cafe, warung kopi, tempat hiburan atau tempat umum lainnya seperti taman Jika jam malam itu telah diperdakan maka akan ada konsekuensinya Ada pun rujukan dari jam malam ini adalah inginnya Pontianak menjadi kota layak anak lalu mengurangi tindakan yang tidak diinginkan seperti kenakalan remaja Kemudian kalau anak-anak pulang sampai tengah malam ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah jadi tidak fokus Pengaturan jam malam itu kami sudah mengajukan perda ya melalui tambahan sebenarnya di perda ketertiban umum Yang adanya di satul PP Jadi itemnya itu kita minta tambah agar ada pengaturan jam malam khusus bagi anak-anak Jadi diharapkan cafe-cafe atau apapun itu tempat-tempat hiburan itu lewat jam 10 malam tidak ada lagi anak-anak Nah kalau ini diperdakan kan ada konsekuensinya tuh Konsekuensinya kan berarti pihak-pihak terkait bisa mengambil tindakan Peran orang tua sangat diperlukan KPAD meminta orang tua tidak longgar dalam mengasuh anak-anak mereka Mulit Pond TV memberi tekan